Sintayong pastikan Timnas Indonesia full team hadapi Bruni Darussalam FIFA telah merilis jadwal pertemuan Timnas Indonesia melawan Bruni Darussalam pada 12 Oktober 2023 Pertandingan tersebut dihelat dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026 Kekhawatiran Bruni mendapat sanksi dari FIFA tidak terbukti Menghadapi Bruni bagi Timnas Indonesia sebenarnya bukan hal yang sulit Dalam setiap pertemuan di semua level, Indonesia selalu berhasil memetik kemenangan Maka tidak heran juga PSSI mengusung optimisme tinggi dapat melampaui halangan ini Namun ada satu sisi menarik yang disampaikan Sintayong terkait laga ini Pelatih negeri Gengseng ini memastikan akan memanggil para pemain abort Mereka dipastikan akan mengisi pos-pos yang telah disiapkan Demikian pula dengan para pemain dari dalam negeri Laga yang dilaksanakan saat FIFA Miss Day ini Memungkinkan Sintayong dapat memanggil semua pemain yang diinginkan Klub diwajibkan untuk melepas pemainnya menekala dibutuhkan Timnas Mendengar ungkapan Sintayong, terbayang Timnas Indonesia kali ini akan tampil dengan performa ideal Jauh berbeda dengan saat sang coach membawa Timnas Indonesia U23 Menjalani laga Piala AFF U23 2023 lalu Keberadaan para pemain pilihan ini akan memberi gambaran skuad Indonesia selanjutnya Sehingga otomatis akan terjadi persaingan antar pemain dalam tim untuk memperebutkan posisi Dalam beberapa pengamatan penggunaan kekuatan penuh dalam laga ini terkesan berlebihan Pasalnya hanya Brunei yang dihadapi Namun bagi Sintayong bukan urusan Brunei yang dihadapi Akan tetapi laga ini diharapkan dapat menumpukan kemistri antar pemain Hal ini menjadi sangat penting mengingat setelah menghadapi Brunei Timnas Indonesia akan menghadapi laga sesungguhnya Berdasarkan drawing yang dirilis oleh FIFA Indonesia dipastikan tergabung dengan Irak, Vietnam, dan Filipina Pada laga yang akan dihalat pada bulan November 2023 ini Dipastikan Sintayong akan dipaksa memutar otak untuk melewati fase grup ini Tampak di depan mata bahwa Irak dan Vietnam dipastikan akan menjadi ancaman untuk lolos dari fase grup Berbekal hal ini, maka laga melawan Brunei dapat dianggap sebagai pemanasan menuju fase grup Selama laga terseberi gelar, paling tidak Sintayong dapat meracik strategi Serta menempatkan para pemain pada posisi yang seharusnya Kabar baik, proses naturalisasi sirus Margono berlanjut ke pembuatan SKIM Kurang 4 tahapan lagi Proses naturalisasi sirus Margono berlanjut ke pembuatan SKIM atau Surat Keterangan Keimigrasian Hal ini diketahui dari unggahan staf ahli Kemenpora RI Hamdan Amidan di akun Instagram Dalam unggahan itu, Hamdan terlihat mendampingi ayah dari sirus yakni Johan Margono Bersilaturahmi ke Direkturat Keimigrasian Kemenkum Ham Republik Indonesia Dari sana, permohonan Kewarga Negaraan Sirus berlanjut ke pembuatan SKIM sesuai dengan Perkemenkum Ham baru Alhamdulillah tadi pagi menemui Pak Johan Margono beristilaturahmi ke Direkturat Keimigrasian Tulis Samdan Amidan Lebih lanjut, Hamdan menjelaskan Ruh dari SKIM adalah syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut Syarat ini dalam kasus sirus sudah terpenuhi Hamdan mengatakan, sirus akan menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang menempuh proses SKIM terbaru ini Bisa dibilang, proses ini termasuk yang paling cepat Insya Allah, setiap proses membawa kita ke pencapaian yang lebih besar untuk tanah air Tutup Hamdan Sirus Margono diketahui merupakan salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang sedang bermain di luar negeri Pemain berusia 20 tahun itu kini membelapan Tinekos B di Yunani Dengan proses tersebut, maka pemberian keluarga negaraan Indonesia kepada sirus ditempuh secara perlahan-lahan Diharapkan, keeper kelahiran Amerika Serikat itu bisa segera menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia Sirus sendiri saat ini bermain di klub Yunani, Panathina Kios B yang bermain di kasta kedua Pada pertanian perdana Yunani Super League 2, sirus hanya menjadi cadangan Musim lalu ia bermain dalam 9 laga dengan 2 klinsit dan 12 kali kebebolan Sirus Margono bisa memanaskan persaingan keeper timnas yang sebelumnya diisi Nadio Argawinata, Irnandu Ari, dan Syarul Trisna Update kondisi timnas Indonesia jelang lawan Brunei Darussalam Dua pemain cedera, satu pulih Timnas Indonesia tidak lama lagi akan melakoni pertanian putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zena Asia Ada pun tim yang bakal dihadapi skuad Geruda pada babak tersebut adalah Brunei Darussalam Kedua tim akan saling berhadapan dalam sistem kandang-tandang 12 dan 17 Oktober mendatang Indonesia lebih dulu akan menjamu Brunei di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang 12 Oktober Setelahnya skuad Aswan Sintayung itu akan melawat ke markas Brunei pada 17 Oktober Tim yang menjadi pemenang dalam dua pertanian itu akan lolos ke putaran kedua dan tergabung di grup F Di grup F putaran kedua, tim tersebut akan bersaing dengan tim lain yaitu Irak, Vietnam, dan Filipina Lantas, bagaimana kondisi terbaru timnas Indonesia menjelang dua pertanian melawan Brunei? Timnas Indonesia mendapat kabar baik setelah Sintayung Peta Nama dipastikan pulih dari cedera Pada 8 September lalu, bagi kiri Viking FC terpaksa absen membela Indonesia karena laga melawan Turkmenistan karena cedera Akan tetapi pemain berusia 25 tahun itu kini telah pulih dan sudah bermain bersama klubnya Sintayung sudah tampil penuh bersama Viking FK saat melawan Hongson dan St.Ford Football Ia bahkan sempat memberikan satu asis dalam pertanian melawan St.Ford Football di Liga Norwagia Minggu 24 September 2023 Sayangnya, kabar baik kembalinya St.Peta Nama juga dibarengi dengan kabar buruk yang menerpa Pemain keturunan Belanda lainnya, Sandy Walls baru saja mendapatkan cedera saat memperkuat Kevin Michelin Cedera tersebut didapatkan Sandy saat terlibat duel dengan Song Tan Son di kotak penalti Ohal Loven pada menit ke-11 Meski begitu, Sandy memastikan bahwa cedera yang ia dirita tidak terlalu parah Pemain yang memiliki daerah Surabaya itu juga mengatakan bahwa ia sudah mendapat perawatan di klubnya Kabar tersebut disampaikan oleh Sandy melalui unggahan di Instagram story-nya Hai Sobat Garuda, saya baik-baik saja Tulis Sandy Walls di fitur Instagram story miliknya Selain Sandy, satu pemain timnas Indonesia lainnya yang dikabarkan mengalami cedera adalah Marcelino Ferdinand Melalui akun Twitter pribadinya, Marcelino mengabarkan bahwa ia mengalami cedera hamstring Yang menjadi saya minggu ini, hamstring saya kambuh Tulis Marcelino Indra Safri pinjam formasi Sintayong delaga timnas Indonesia U24 versus timnas Uzbekistan U24 pada 16 besar ASEAN Games 2023 Timnas Indonesia U24 dihadapkan dengan Uzbekistan U24 yang bukanlah tim sembarangan di level U23 Mereka tercatat sebagai juara Piala Asia U23 2018 dan runner-up Piala Asia U23 2022 Baru-baru ini, Uzbekistan juga menang 10-0 atas Songkau di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Demi mendapatkan hasil maksimal, pelatih timnas Indonesia U24 Indra Safri harus putar otak Indra Safri diprediksi akan mengandalkan pola 3-back demi menahan gempuran pemain-pemain Uzbekistan U24 di laga nanti Menurut laman transfer market, Indra Safri hampir tak pernah menggunakan pola 3-back saat membesuk timnas Indonesia U19, U23, dan Bell United Baru di laga melawan Korea Utara U24 pada mesdi pemengkas grup F ASEAN Games 2023 akhir pekan lalu Indra Safri mengandalkan 3-back Pola itu membuat timnas Indonesia U24 kukuh di pertahanan meski akhirnya tumbang 0-1 dari Korea Utara Bicara pola 3-back, formasi ini biasa dimainkan Sintayong saat membesuk timnas Indonesia Senior dan U23 Terbaru saat timnas Indonesia U23 menghadapi timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2023 Dan Turkmenistan U23, Sintayong mengandalkan formasi 3-4-1-2 Kemungkinan besar pola 3-4-1-2 digunakan Indra Safri saat melawan Uzbekistan U24 Trio back tengah Andi Setyo, Rizkerido, dan Alfian Radewanga akan berdiri sejajar di jantung pertahanan Selanjutnya, Roby Darwis diperankan sebagai wingback kanan dan Doni Tripamungkas di sisi sebelahnya Untuk dua gelandang sentral ditempati Ramad Irianto dan Sahrian Abimayo Nantinya Egy Maulana Fikri beroperasi...